Pemirsa peran petugas haji yang satu ini begitu penting bagi mobilitas para jemaah haji di Mekah, Harap Soldi mereka rela bertugas di bawah terik matahari, mengarahkan para jemaah haji agar tidak tersesat selama perjalanan dari hotel ke Masjidil Harap. Ini ketiga kalinya Sugandi bertugas menjadi kepala pos terminal ship Amir di Mekah, Arab Saudi. Personel angkatan darat berpangkat sersan mayor ini bertugas mengatur pergerakan 250 hingga 300 armada bus solawat, bus yang 24 jam mengantar jemaah haji Indonesia pulang pergi dari hotel ke Masjidil Harap. Bukan tugas mudah, karena Sugandi harus siaga selama 24 jam di terminal yang paling dipadati jemaah haji Indonesia ini. Dari 9 rute bus solawat, 6 rute berakhir di terminal ship Amir. Pria berusia 45 tahun ini harus tahan berjaga di siang hari dengan panas matahari Mekah yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Sugandi juga harus rela tidur dimana saja saat lelah datang menyerang. Namun Sugandi tak pernah mengeluh, senyum senantiasa mengembang kalau ia menunaikan tugasnya. Kita disini melayani duyur perrohman, istilahnya sepenuh hati. Ini tamu-tamu Allah, tamu-tamu Allah. Saya bangga menjadi pelayan gitu loh. Ini undangan Allah, semua ini tamu-tamu Allah yang diundang. Saya terpilih menjadi pelayan-pelayan Allah. Saya terharu. Kenapa? Istilahnya di sana, di Indonesia, banyak yang ingin menjadi pelayan-pelayan Allah. Tapi itu kan pilihan Allah. Yang menjadi pelayan-pelayan Allah, pilihan Allah. Saya bangga dan terharu. Jadi menjadi pelayan-pelayan Allah. Tahu bisa? Oh iya. Tugas Sugandi tahun ini menjadi lebih menantang karena ada lebih dari 67 ribu jemaah haji lansia yang harus ia layani. Terutama saat ada jemaah haji lansia yang terpisah dari rombongan. Maka pria berusia 45 tahun ini dengan sabar menanyakan atau mencari informasi letak hotel tempat jemaah itu menginap agar jemaah naik bas yang benar. Jemaah itu jawabannya banyak yang aneh. Saya tanya, ayo Pak kita pulang, naik bis. Pulang ke Indonesia, begitu saya jadi ketawa. Kok ada bis yang masuk langsung ke Indonesia, jadi ketawa. Jemaah lansia begitu. Ayo Pak pulang. Dia berjawab lagi, katanya rumah saya di situ, dekat dari sini. Ini di Tanah Harum, Pak. Bapak harus balik ke hotel karena ketua rombongannya nunggu di hotel begitu, Mbak. Jadi terharu gitu loh. Lihat lansia yang kalau ditanya, jawabannya begitu, Mbak. Jadi seru gitu. Bertugas sebagai Kepala Pos Shib Amir pada tahun 2018, 2019, dan 2023 menjadi momen yang bermakna bagi Sugandi. Saat istrinya hamil di tahun 2019, ia meminta doa pada rekan sesama petugas haji agar anak fungsinya ini berjenis kelamin laki-laki karena tiga anak lainnya adalah perempuan. Doanya terkabul dan Sugandi menamai putranya dengan nama Muhammad Shib Amir. Karenanya, kini Sugandi dipanggil dengan Abu Shib Amir atau ayahnya Shib Amir. Bagi Sugandi, Shib Amir begitu bermakna. Tempat yang dipilih Allah untuknya menambar manfaat bagi para-para tamu Allah, Jemaat Haji Tahun 2023. Selamat bertugas Abu Shib Amir. Dari Mekah Arab Saudi, Ami Milan Rosa, Metro TV.